We're on the right side of rock bottom, and I hope that we keep falling, we're on the good side of the back room. Balik lagi di Pagi-Pagi, semangat! Sahabat pagi pasti bertanya-tanya di dalam hati dan sanubarikan. Hari ini akan ada tips oi-oi apa lagi ya dari Andre dan Hesti? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita lihat tips oi-oi yang bisa membuat hidup kamu jadi lebih mudah. Pasti anda bertanya, kenapa dengan pejabit-pejabit kertas itu sering banget kita temui di kantor-kantoran sebagai alat tulis atau teka kan. Kalau anda yang orang yang cerdas, smart dan juga syariah, anda bawa ini banyak sekali gunanya, pakai handphone ini. Anda ketika ingin melakukan kegiatan, handphone ini anda mau taruh. Iya taruh, taruh taruh aja. Sambil dicas, tapi anda tidak mempunyai alat untuk mencas handphone itu, chargeran maksud saya. Charger ada, charger ada, charger ada, charger ada. Agar kelihatan manis, handphone ini tidak berletak begitu saja. Ketika ditaruh di kantor ya, di meja anda, agar ternyata cantik. Ketika teman lewat melihat tidak berantakan sekali. Berantakan sekali di meja anda. Tidak ada problem sama sekali, tidak mencerminkan. Di mana letak kewibawaan anda. Betul, betul. Menangkan dua pencapit kertas ini. Pencapit kertas ini. Cara pertama adalah, yang besar ini ya, ujungnya ini anda masukkan ke bawah sini. Yang kecil, yang kecil dulu ya, masukkan ke bawah sini, dibikin berdiri seperti itu ya. Dibikin berdiri. Oke, luar biasa, saya penasaran ya, ini akan menjadi sesuatu yang berfaedah atau? Seperti ini ya. Oke, kemudian dilepas dia punya pengait ya, yang putih-putihnya ya, putih-putih Melati Alibaba ini ya. Oke, merah-merah ada lima Pinocchio. Coba yang membaikannya. Dicopot. Dicopot. Terus apakah gunanya? Tetap saja dia akan terjatuh. Ambil yang besarnya. Oke, oke. Masukkan yang sini ke dalam yang besarnya, didobrol dua seperti ini. Ah, saya tidak yakin. Akan, anda akan yakin. Dan yang putih ini juga anda cabut lagi. Untuk menguatkan pencapit kertas yang kecil tadi. Jadi ini didobrol, dan dia ditaruh di meja anda. Di meja anda. Simple sekali. Bukan ke listrik. Bukan ke listrik, set, set. Tinggal anda letakkan handphone anda ini ke dalam chargeran yang sudah anda buat. Oke, oke. Yang tadi ya, yang ini ya. Salah satu contohnya. Ya. Berdiri dengan sempurna. Oh, sekali. Ini inovasi di kantor, di meja kerja anda. Ya, ketika anda banyak sekali mempunyai jepitan-jepitan kertas ini, bisa dipergunakan untuk rumah 5. Ini tips berikutnya adalah kita mau membuat, sering membuat acara misalnya di rumah gitu kan. Kadang-kadang kita senang banget kalau bikin meja putar kayak gitu. Kita bisa bikin meja putar itu di meja makan kita sendiri di rumah. Kalau bisa ambil makanan kan suka diputer gitu kan. Diputer-puter kan. Ataupun buat piring saji, buat kue kan. Oh, iya, iya, iya. Nah, buat yang putar-puter kayak gitu kan, cantik kalau cake atau apapun. Nah, ini yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita ambil piring kosong. Setelah itu kita isi dengan kelereng. Oh. Kelerengnya kita penuhi satu piring. Setelah itu kita ambil lagi piring berikutnya, kita taruh di atasnya. Apa yang terjadi misalnya? Beli cake gitu kan. Biar dipotong, tampak enak. Nah, nih, liat. Oh, iya. Faedahnya apa faedahnya ya? Kan muter. Muter lah ya. Muter. Muter. Nih kue bolu, ini kue bolu. Kue-kue cake, black orice yang gede gitu kan. Dipotong set. Maaf ya, maaf ya. Bedanya dengan ini apa? Bisa ya. Sama aja. Tapi kan gak ada gerenjilnya, Pak. Gerenjilnya ini yang penting. Oh, ini hanya mencari gerenjilnya aja ya. Ya, bisa miring tuh, lihat tuh. Bisa offset gitu. Oh, Pak. Itu, gerenjilnya. Yang dicari kita gerenjil-gerenjil. Gerenjil-gerenjilnya itu, Pak Pak. Dan muternya kan lebih mudah. Iya, iya. Coba kalau di sini. Eh, keset, keset, keset. Ini tips otos semakin absurd kayaknya. Bukan, Pak Pak. Bisa jadi ke kepala gak mau? Oh, jangan, jangan. Ke kepala saya punya ide. Oh, punya ide? Buat hiasan kepala? Buat hiasan kepala. Ini cocok banget. Yang bener. Kita menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Jadi recycle. Jadi kita mempergunakan segala sesuatunya jadi maksimal. Tapi saya orang kaya, bu. Biasa saya apa-apa tinggal beli. Oh, jangan. Itu pemborosan. Oh, boros ya. Jadi kan orang kan ngeliatnya gini, ya ampun, Cipan kok bisa hemat gitu dan kreatif gitu. Coba-coba, saya penasaran yang ini. Jadi ini buat ikat pinggangnya, berarti sekarang buat kepala saya nih. Punya tempat permen atau tempat tisu. Ada kan di rumah? Tempat tisu yang kotak? Yang kotak. Yang kayak gini aja, yang plastik. Yang plastik. Ada, ada, ada. Itu kan kalau plastik kita main buang aja. Ini susah ini. Diurainya susah. Bener, bener. Bisa susah ribu tahun. Aduh, bener. Ini tuh cari tempat permen atau tempat tisu yang dari plastik. Pokoknya plastik-plastik gini ya. Yang ada lakbannya ya, gini ya. Warna-warnanya kan menarik ya. Biasanya warna-warni gitu, colorful. Tunggu, bosan masuk kepikiran soal lakbannya. Gak usah dipikir. Gak usah ya. Itu bener, saya nemu ini udah ada lakbannya. Oh, oke, oke. Ini dibikin kayak kipas gini, kan. Kayak kipas gini. Set. Ini biar. Ini akan jadi cantik banget. Percaya sama saya ya. Ada jepitan ini buat rambut nih. Ada, ada. Ini bisa saya tempel. Ibu pasti bangga kan pakenya. Kalau misalnya nih beltnya seperti itu. Terus bajunya ini. Bajunya merah. Ini ya. Coba, coba, coba. Oh my God. Silahturami akan lebih bagus banget. Eh, satu aja, satu aja. Jadi selain, 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 tunggu bentar. Nyebutin gimana, aduh, sakit sakit. Nah, jadi sebenarnya selain ini untuk bapak-bapak bisa jadi ada si kupu-kupu. Oh my God. Bagus. Iya, iya, iya. Ini kan lagi tren banget kan yang recycle. Ini kayak bahan-bahan baju juga ada. Oh my God, this is so charming, absolutely beautiful. Oh my God. Bagaimana on? Simple, tapi apa? Buster. Mungkin yang punya t-shirt yang sudah bosan, yang sudah tidak terpakai. Nah, coba dikumpulkan. Kita buat sesuatu yang berbeza. Yang pertama, saya akan buat tas hangout. Tas hangout dari kaos bekas. Tas buat pergi. Oke. Caranya ini gampang banget. Simple, tapi... Pasti. Ya, simple, tapi pasti. Nih, ini kan kaos bentuknya seperti ini kurang lebih. Kita ikat-ikat nih, coba kita ikat di bagian sini ya. Di bagian tangannya ya? Di bagian tangannya aja. Ini saya ikat bagian sini ya. Oke. Biar kantongnya lebih besar. Kalau diikat gini kan jadi akan terlalu kecil. Kita kasih karet. Terus copot gak? Enggak, karetnya yang kenceng. Karetnya dua lah kan. Pedas dong, Bu. Toprak kali. Mau makan toprak gue. Nah, kalau lebih seperti ini, coba dibalik. Prok, prok, prok. Belum, belum. Tuh, jadi kantong. Tapi ada yang kurang ya. Talingnya. Talingnya gak ada. Oke, saya akan menyusun tali. Ini bisa dibentuk kayak... Ini nih. Di kepak. Di kepak. Sini aku pegangin ujungnya. Panjang ya, Bu? Panjang. Ini aja nih, contohin aja. Kamu tenang-tenang aja. Kamu santai-santai. Ajak ngobrol saya kepak. Oke. Karena kalau di rumah suka bikin prakria kayak gini, gak iseng-iseng. Jahit, suka jahit. Kalau jahit, paling bisa ada kancing yang cowet ya. Oh, gak apa-apa. Tapi kan belajar dari situ dulu. Tapi bisa loh, kita bikin kayak gini. Oh, jadi. Jadi. Hebat ya. Jadi cuma tinggal dijahit aja. Wow. Jangan jahat kanan-jahat. Jepat ya. Hebat ya. Kepang-kepang. Kamu kata tiba-tiba masih jahat. Kepang-kepang. Cepang-kepang. Bagus banget. Cocok banget ya. Buat naruh handphone. Keren-keren. Keren-keren. Oke. Aku begini lagi yang lain dong. Ada lain gak? Tas belanja kali ya. Kita belanja buah-buahan. Oh iya, bisa-bisa. Bisa juga dari kaos. Bisa dari kaos. Ini yang kepake ya? Ini pake ini ya. Oke. Boleh-boleh. Boleh. Kita bikin ini yang gak kepake itu adalah bagian ininya. Jadi digunting sih sebenernya. Digunting, digunting. Mana guntingnya? Setelah digunting ini dijahit. Habis itu ini dibolongin. Bagian ini? Iya, bisa dibagiin bolong-bolongin. Sebentar saya gunting. Ajak ngobrol sama Andrea. Buat apa tadi? Andrea belum ngomong. Bikin tas belanja. Tas belanja. Dari apa tuh waktu itu buatnya? Dari kaos. Jadi kalau misalkan bosan. Hah, luntur. Hah? Luntur. Udah jadi. Udah jadi. Cepet ya. Dari merah bisa jadi biru ya bu? Bisa gunting-gunting. Kan biar menarik, biar ada udara gitu. Ternyata? Luntur. Gak apa-apa. Ini gampang banget bikinnya tuh, lihat nih. Nih, ini buat pegangannya. Nih. Ini ventilasinya. Ventilasinya. Nih. Coba bagian atasnya, bagian atasnya. Bagian atasnya. Nih. Ini buat pegangan tangannya. Ini bagian dalamnya. Coba kita lihat. Kita buka. Ini jadi udah gak usah lagi dijahit kiri kanan ya. Tapi bagian. Bisa ngintip bu dalamnya. Bisa banget. Wah ini buat ventilasi udara ya. Jadi kalau naruh kucing di sini bisa juga ya. Bisa. Atau ayam. Jadi dijahit bagian ini aja yang di hilang itu adalah keras sama lengan. Nah ini bagian bawahnya buat pegangan. Jadi kalau saya mau belanja apa? Belanja buah-buahan. Taruh sana. Taruh. Tidak enak ya. Gak enak ya boleh jebobohan ya gini. Aku boleh pinjem gak? Boleh. Boleh. Keren juga ya. Bagus loh ini. Eh tapi ini kebalik loh. By the way. Eh kebalik. Jahitannya kebalik. Oh harusnya di dalam. Oh iya. Jadi harus di luar dulu. Ini udah gak akan luntur lagi kok warnanya udah dari merah. Iya iya. Apalagi sekarang kan sudah diberlakukan tuh peraturan kalau di supermarket kalau misalnya mobilitas plastik harus bayang. Bener kan bikin begini. Oh iya bikin kayak gini-gini nih. Dan gagah banget kelihatannya. Gagah kan. Gagah. Bapak-bapak rumah tangga banget gitu. Iya iya aku apa-apa banget ya. Iya jadi suami siaga banget. Ada tips oi-oi lainnya. Apakah itu? Kadang-kadang kita kan suka apa ya bertanya-tanya dalam hati Nurani juga kan ya. Ketika suatu saat jam tangan kita terputus. Oh talinya terputus. Apakah gerangan yang harus kamu lakukan? Ini. Nah. Ini jam ya. Ini jam saya tadi habis ngambil dari orang. Tak saya ambil gitu. Putus. Oh. Jam berat namanya gitu. Oke. Ini kan masih ada ininya ya. Ambil scarf yang berbahan halus. Nah ini sebenarnya bisa dipotong-potong scarfnya juga. Oh gak sayang tuh. Ya kalau yang sudah tidak terpakai aja. Kanak-kanak kan suka ada kain-kain tidak terpakai. Masukkan kesini. Ujung sini juga dimasukkan. Ini tuh fungsinya jadi bisa macam-macam. Misalnya ini dalam keadaan emergency call ya. Misalnya lagi di perjalanan kita mau beli tali jam susah ya kan. Lalu rempong gitu kan. Tuh. Udah dengan cara seperti ini. Malah jadi. Angkutnya angkutnya disini. Malah jadi cantik kakak. Wah cantik banget. Cantik banget kan. Jeninya cantik terus bisa ala-ala gaya-gaya. Oh iya bener banget. Oh iya bener banget. Oh iya bener banget. Cantik. Malah jadi fashion ya. Fashion bisa jadi fashion. Aduh iya bisa digunting-gunting juga mungkin biar lebih kecil. Ataupun bisa dijadikan jam perut. Oh iya kalau misalnya orang-orangnya eh jam berapa Esti? Nih. Nih. Atau jam leher. Iya bener-bener. Nih sama macam-macam bisa jadiin bandok juga kak. Atau bisa jadiin juga oh iya jam jidat ya. Jam jidat ya. Turban turban turban. Tuh lucu kan belum ada di dunia ini cuman kita aja. Tuh ini saya akan jadikan jam turban ya kak. Ini. Jam berapa kak daya tayang? Jam berapa Esti? Nah, yang repot gue sendiri. Tidak. 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 Wah kece ya tips oi-oi dari Andre dan Esti pagi ini. Semoga bisa memberi inspirasi buat sahabat pagi yang ada di rumah. Eits jangan kemana-mana dulu. Setelah ini ada bubar yang mau pamer aksesoris baru yang katanya sih berasal dari suku Dasana dan terbuat dari sampah. Hmm jadi penasaran ya gimana ya bentuknya. Tetapi pagi-pagi semangat. Tidak. 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 Tidak.